Dan pemirsa sudah hadir bersama kami di studio Bapak Wayan Suja. Beliau adalah sekjen dari Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas dampak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap bisnis budidaya ikan laut. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di www.sindonyus.com. Selamat sore Pak Wajan. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik. Baik ya Bu. Tapi baik Pak ya. Tapi tidak sebaik juga dengan kondisi iklim bisnis budidaya ikan laut Indonesia pastinya ya Pak ya. Betul Bu. Sudah susah tidur. Sudah susah tidur. Sepertinya banyak sekali yang dipikirkan begitu ya Pak ya. Ini terkait juga dengan kebijakan yang membatasi kapal buyers dari Hong Kong untuk memasuki perairan Indonesia. Dan sejauh ini sudah seberapa besar Pak dampaknya kepada bisnis di lapangannya sendiri? Nah penjualan ikan kerapu itu ramainya adalah sejak bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sampai Maret. Nah sejak November akses kapal buyer ini dibatasi melalui surat edaran dirjen budidaya. Sehingga penjualan atau momentum imleknya ini terlewati. Kerugian di tingkat pembudidaya adalah cash flow-nya terhambat sekitar 0,2 triliun. 0,2 triliun. Betul. Kemudian ada rencana lagi di dirjen budidaya akan membatasi akses kapal buyer ini di tahun 2016. Nah jika ini jadi dilaksanakan, maka usaha budidaya ikan kerapu di Indonesia akan tutup total. Karena kesulitan untuk menjual dan 100 ribu pekerjanya akan kehilangan pekerjaan. Penerimaan devisa negara sebesar 0,8 triliun per tahun itu akan dihilang dalam bentuk devisa. Kemudian Malaysia, Vietnam, dan Cina akan merajai budidaya ikan kerapu karena mereka pernah diajari teknologi pembenihannya oleh Balai Benis Itu Bondok KKP. Baik, sepertinya banyak sekali permasalahan nanti yang akan ditimbulkan ketika memang benar-benar ini terrealisasi kebijakan ini bahwa kapal buyers dari Hong Kong itu tidak bisa masuk ke pra-Indonesia. Dan juga pengusaha budidaya ikan laut Indonesia sendiri tidak bisa menjual hasil budidayanya ke pasar luar negeri. Nah mungkin tadi juga dikatakan, katanya ini melanggar dari Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa memang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan? Pelarangan ini melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Undang-Undang ini mengamatkan bahwa perikanan harus dikelola demi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, satu. Terus kedua, mengamanatkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan defisa negara, dan meningkatkan daya saing. Jika ini dihambat, semua yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini tidak akan terwujud. Dan itu semua atas kerugian stakeholder. Demikian juga program kerja Ibu Menteri akan gagal. Begitu juga program kerja Pak Presiden Jokowi juga akan gagal. Baik, tidak sesuai dengan isi Undang-Undang yang ada sebelumnya begitu ya Pak ya. Terkait juga dengan Undang-Undang, kita setelah ini akan terhubung dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan juga perikanan sesaat lagi Pak. Ya, pemirsa bis brief akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!